Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students and everyone How are you doing? I hope you all in a great condition and healthy situation Berjumpa lagi dengan saya Mr. Fararif Dan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Dan juga pembelajaran kita Pembelajaran bahasa inggris Dalam pelajaran yang membahas tentang come from dan juga comes from Dan juga sekarang yang akan kita bahas nanti di video ini adalah Was born dan juga were born Oke ikuti dan simak baik-baik ya Sebelum kita menginjak ke pembahasan tentang was born dan juga were born Agak sedikit sulit ya untuk mengucapkannya Kita akan review previous explanation Kita akan mengulang pelanjelasan sebelumnya Ya ini tentang come from dan juga comes from Tentunya teman-teman masih ingat ya When do we use come from in a sentence Kapan kah kita menggunakan come from dalam sebuah kalimat And when do we use comes from in a sentence Dan kapan kah kita menggunakan comes from di dalam sebuah kalimat Nah untuk lebih jelasnya Teman-teman simak baik-baik disini Ketika subjeknya atau yang melakukan pekerjaan itu adalah Di dalam kalimat tersebut adalah berupa he, she, and it Atau nama orang tunggal Maka dia menggunakan yang ada S-nya Ingat yang ada S-nya berarti comes from Ya ingat ya comes from berasal ya artinya Contoh disini kita lihat My father My father ini kan satu orang Ayah saya ya Maka dia menggunakan comes from My father comes from Solo Central Java Ayahku berasal dari Solo, Jawa Tengah Kemudian ketika dalam kalimat Ketika subjek yang ditanyakan itu berupa he, she, and it Maka kita mendatangkan bantuan berupa does Where does he come from Dan ingat ketika dalam kalimat tanya Semuanya memakai come from Tidak comes from lagi Karena sudah ada S di depannya Kalau kebanyakan S jadinya apa? Flu, pinter Masih ingat semuanya Yang ketiga adalah He comes from Solo Nah ketika ada pertanyaan ini kan Tentunya membutuhkan sebuah jawaban Nah ketika kita memberikan jawaban Maka kembali ke bentuk awal tadi Bahwa dia suka dengan S He comes from Solo Sampai disini paham? Pasti paham Mister yakin Karena teman-teman semua Murid-murid mister Pinter-pinter Kemudian yang bagian kedua Ya ini ketika subjeknya berupa Ayu Dewi Atau Ayu Dei We Maka Mereka ini kan golongan yang tidak suka dengan S Maka menggunakan come from Contoh kita lihat They come from Surabaya Is Java Mereka berasal dari Surabaya Jawa Timur Nah disini Tidak menggunakan S Jadi come from Kemudian ketika kita membuatnya dalam kalimat tanya Maka kita mendatangkan bantuan berupa do Where do they come from Bukan das ya Tapi do Kemudian ketika dalam bentuk jawaban They come from Surabaya Tetap ya Oke Sampai disini paham ya Kalau sudah paham Mari kita lanjutkan Nah untuk di bagian D Disini kan ada latihan Di halaman 20 Choose the correct verb Disini ada I Bla 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 He They Nah ini gampang sekali Teman-teman semua kerjakan Di buku masing-masing Lalu nanti dikumpulkan Kesekolahan ya Bisa dibarengkan dengan Tugas dari mata pelajaran yang lain Bagian I juga sama Disini perintahnya Write the answer in the space provided Tulislah jawaban di tempat yang sudah disediakan Disini contohnya kita lihat Where does Amir come from Dari manakah Amir berasal Nah disini contohnya Kendari Maka kita jawab He comes from Kendari Oke Kemudian nomor 2 Where does Serina come from Nah disini ada kata watas Maka teman-teman diminta untuk membuat kalimat Seperti contoh di atasnya Oke Gampang ya Dan juga di bagian reading Nah ini mister akan mencoba bacakan Teman-teman perhatikan Artinya ya Read aloud the short text below Karena disini nanti ada soal yang teman-teman harus jawab They are Anita and Donnie Mereka adalah Anita dan Donnie They come from Jakarta Mereka berasal dari Jakarta 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 is the capital city of Indonesia Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia They speak with a Betawi accent Mereka berbicara dengan kaya Betawi Atau bahasa Betawi ya Lugot Aksen itu Lugot Ondel-ondel is a Betawi traditional puppet Ondel-ondel adalah boneka tradisional Betawi There are many interesting places in Jakarta Ada banyak tempat-tempat menarik di Jakarta Such as Tugumonas Seperti Tugumonas Seperti Tugumonas Sea World Sea World Ancol Beach Pantai Ancol Ektocera Dan lain-lain Nah teman-teman disini diminta untuk menjawab Dari teks ini Yang pertama Where do Anita and Donnie come from Dari manakah Anita dan Donnie berasal Jawabnya yang lengkap Jangan langsung Misalkan Jakarta Jangan Tapi jawab dengan lengkap Anita and Donnie come from Ditik-ditik gitu ya Latihan menjawab dengan kalimat yang utuh Atau kalimat yang lengkap Nomor dua What is the capital city of Indonesia Apa sih ibu kota Indonesia Nah disini tadi kan ada What accent do they speak with Lugat apa yang mereka gunakan untuk berbicara What is a Betawi traditional puppet Apa boneka tradisional Betawi Kemudian name some places you can visit in Jakarta Nah tuliskan atau namailah beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Jakarta Jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang kita baca tadi disini ya Yang ada di buku kalian halaman 21 Oke Paham Oke Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya Yakni tentang was born dan juga were born Was born dan were born artinya dilahirkan Ya Kalau come from dan comes from artinya berasal Kalau was born dan were born artinya dilahirkan Kita baca disini Listen to and repeat after your teacher Dengarkan dan tirukan setelah gurumu We were born in Jakarta You were born in Jakarta They were born in Jakarta Andy and Linda were born in Jakarta I was born in Denpasar He was born in Denpasar She was born in Denpasar Wayan was born in Denpasar Nah sekarang kita lihat penjelasannya penggunaannya Ketika dalam come from dan comes from itu I tidak suka dengan as Maka pengecualian untuk penggunaan was born I ini termasuk rombongannya he she it Yakni yang suka dengan as Maka dia memilih menggunakan was Jadi I was born He was born She was born It was born Oke Ini contohnya bisa teman-teman lihat ya Kemudian Yang menggunakan were born adalah subjek You, they, we Dan juga plural Ya Nama orang yang lebih dari satu Contoh You were born in Bali They were born in Malang We were born in Jakarta Paham ya Paham Kalau memang misal mister terlalu cepat Nanti bisa diulangi Nah sekarang kita di bagian reading Bagian K Read aloud the dialogue below Kita baca dialognya ya Where were you born Dimanakah kamu dilahirkan I was born in Medan Saya dilahirkan di Medan How about your father Bagaimana dengan ayahmu Where was he born Dimanakah dia dilahirkan He was born in Bukit Tinggi Dia dilahirkan di Bukit Tinggi Where was your mother born Dimanakah ibumu dilahirkan She was born in Depok Dia dilahirkan di Depok Where were Ya bedakan Where were your brother and sister born Dimanakah kakak dan juga adikmu dilahirkan Atau saudara laki-laki dan saudara perempuanmu dilahirkan They were born in Medan Mereka dilahirkan di Medan Oke Ini bisa dibuat untuk latihan membaca ya Kemudian yang bagian halaman 24 Disini ada perintah rearrange Susun kembali The jumbled words Kata yang diajak Below di bawah ini To form good sentences Untuk membentuk kalimat yang baik Nah disini ada kan Teman-teman bisa susun ya Gampang Pokoknya yang diawali huruf kapital itu pasti pertama Contoh mister kasih Contoh disini nomor 1 ya Where pasti nomor 1 Kemudian were you born Where were you born Tanda tanya baru diikuti full stop atau titik Dan selanjutnya teman-teman kerjakan di buku masing-masing ya Kemudian disini ada mini dictionary Kita bisa baca Untuk pembendaharaan kosa kata kita ya Aksent Aksent Artinya logat Capital city Capital city Ibu kota Come from Berasal dari Dance 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 Tarian Interesting Menarik Place Tempat Speak Berbicara Traditional Tradisional Visit Mengunjungi Was atau were born Dilahirkan Nah itu Untuk pembahasan kita hari ini Mudah-mudahan Teman-teman semua faham Dengan apa yang mister sampaikan Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya